Selamat pagi, salam inspirasi Kali ini kita akan bicara tentang filosofi angsa Kenapa kita harus bicara tentang filosofi angsa? Karena banyak kecendungan di tengah masyarakat Yang katanya senang melihat orang susah Dan susah melihat orang senang Hal itu tergambar di jalan raya Kalau kita ingin melaju cepat di jalan raya Maka kita akan lebih cepat melaju di jalur sebelah kiri Bukan di sebelah kanan Padahal sesuai dengan ketentuan rambu-rambunya Jalur yang paling kanan itu adalah hanya untuk mendahului Tetapi kebanyakan dari masyarakat kita justru Mengendara kendaranya dengan pelan-pelan Lalu mengambil jalur di paling kanan Sambil bicara di handphone Sambil bikin WA dan sebagainya Saya juga mengalami sendiri Kalau kita ingin cepat Kita jangan ambil jalur paling kanan Kita akan terheran-heran sendiri nanti Karena begitu kita salip di sebelah kiri Ada orang yang paling kanan Jaraknya jauh sekali ke depannya Mereka santai Nah padahal Kalau kita belajar dari filosofi angsa Angsa ini ketika terbang Dia akan membentuk uruh V Kenapa dia harus membentuk uruh V? Agar mereka Sesama mereka saling membantu Karena dengan bentuk formasi V Maka angsa yang paling depan Dia akan menerobos lapisan udara yang di depannya Dan memberi kemudahan kepada formasi yang di belakangnya Lalu ketika angsa yang paling depan itu merasa lelah Karena dia yang lebih banyak mengeluarkan tenaga Dia akan sendirinya berputar ke belakang Membentuk bapak ke formasi yang di belakang Lalu angsa yang lainnya akan mengambil alih Angsa yang paling depan Nah hal itu sudah dibuktikan oleh sebuah penelitian katanya Sepat saya baca di google Efektif dari formasi V ini 70% lebih efektif Secara tenaga dan secara jauh jarak yang angsa tempuh Dibanding mereka terbang sendiri Lalu bagaimana dengan di jalan raya Cobalah seri sekali kita buktikan Kalau kita dengan senang hati memberi jalan orang lain Kalau ada orang ingin menyalib Itu perasaan kita juga akan Terlihat, terasa lega Dan secara teori angsa ini Dengan orang lebih duluan menyalib di samping kita Artinya udara sudah diterobos oleh orang lain Maka akselerasi dari kendaraan yang kita bawa Otomatis akan diberikan Karena di depannya sudah diterobos Dibanding kita pelan-pelan di kanak Menghampat orang lain Manfaatnya tidak ada Yang ada adalah jika kita menghampat orang lain Lalu orang lain itu tersebut terhalang untuk membuat baik Misalnya orang yang lagi mengejar waktu sholat Orang yang lagi ingin menolong orang sakit Nah kita ikut menghampat orang tersebut untuk membuat baik Nah sebaliknya Jika kita memberi jalan orang tersebut Orang lain tersebut Seandainya orang tersebut adalah Orang yang mengejarkan yang tadi Menolong orang sakit Mengerjakan waktu sholat Kita ikut membantu orang lain untuk membuat baik Semoga inspirasi kita kali ini Tentang filosofi angsa ini Dapat menggugah kita Untuk membantu memudahkan jalan orang lain Jika kita belum mampu membantu Paling tidak kita jangan mengganggu Ya jika kita belum mampu memudahkan jalan orang lain Paling tidak kita tidak ikut menghampat jalan orang lain Demikian inspirasi kita kali ini Semoga bermanfaat Saya Edi Melari Oke Nice That's nice Gila